Pemirsa puluhan orang menggelaraksi damai mendukung rencana revisi Undang-Undang KPK oleh DPR RI di depan Gerung Sati Kota Bandung. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam gerakan rakyat Jawa Barat ini menilai rencana RUU KPK tidak akan melemahkan KPK dalam membasmi tindak bidana korupsi di tanah air. Rencana revisi Undang-Undang KPK oleh DPR RI menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di Kota Bandung, puluhan orang yang tergabung dalam gerakan rakyat Jawa Barat melakukan aksi damai mendukung adanya rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR RI. Pengunjuk rasa menilai revisi Undang-Undang KPK ini akan lebih baik ke depannya guna memberantas tindak bidana korupsi di tanah air tidak akan melemahkan KPK. Dengan revisi Undang-Undang KPK justru akan lebih memperkuat lembaga KPK dalam memberantas korupsi. Pengunjuk rasa mendukung penuh revisi Undang-Undang KPK agar KPK lebih baik, tegas, berintegritas dalam pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang KPK dapat mengakomodir semangat dan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Penjagaan korupsinya dilibisarkan, karena dengan penjagaan inilah korupsi akan bisa. Kalau ini tindakan tidak akan terus yang kita ambil, korupsi-korupsi kecil pertumbuhan, ini kapan kasih kamu bisa. Harus ada punya pencegahan di sana, ini yang sudah maksudkan. Ya harusnya di revisi itu diperkuat, tindakan penjagaan itu harus membuatkan elemen marasaja itu harus diperkuat. Makanya kami memandang di sini ketika ada isu revisi, saatlah kita lihat di sini untuk menyampaikan ini lebih kegegasan antar. Selain mendukung penuh revisi Undang-Undang KPK, Masaksi pun mendukung penuh kerja panitia seleksi pimpinan KPK. Dengan adanya dukungan diharapkan Pansel dapat menemukan calon pimpinan KPK yang berani. Hasil akhirnya KPK menjadi tumpuan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV